Saudara hari-hari ini kita mau semua kita kenakan sayap Saudara sayap penyembahan Semakin dekat glorious time Tidak ada cara lain selain kita banyak menyembah Saudara menyembah itu tidak harus duduk diam dan nyanyi Menyembah waktu saudara kerja dengan saudara berkata Tuhan ini buat engkau, ini buat engkau Waktu saudara misalnya Saudara sedang setting, saudara urapi dan berkata God demi kerajaanmu, demi semua orang disentuh Tolong Tuhan, tolong supaya semua berjalan dengan baik Saudara itu penyembahan, amin Itu penyembahan Saudara ada sayap iman Saudara dalam dua minggu ini, tiga minggu Tidak akan terjadi banyak hal Kalau saudara tidak kepakan sayap iman Saudara apapun hari ini misalnya nih Saudara ada masalah dengan kerjaan Saudara bilang gini Tuhan dengan sayap iman Aku tahu tidak, tahu bagaimana caranya Beres Saudara butuh uang Saudara bilang dengan sayap iman Aku katakan badai uang datang ke tempatku Dan aku akan terbang tinggi Amin Kembangkan sayap iman Kaumkan dengan kuat Saudara hari-hari ini Saudara tidak bisa cuma pakai satu sayap Next Saudara harus pakai banyak sayap Saudara Sayap kita ini harus banyak Ayatnya jangan jelas berkata Yesaya 6 ayat 2 sampai 4 Para serafim berdiri di sebelah atasnya Masing-masing Bayangin saudara ya Serafim Itu berdiri di atas siapa? Di atas Tuhan loh Saudara sekali lagi Baca yang baik-baik ya Para serafim berdiri di sebelah apa? Di atasnya siapa? Tuhan Apa artinya? Saudara Tuhan mau bilang Engkau bisa naik begitu tinggi Engkau bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang aku lakukan Engkau boleh Menikmati semua yang aku punya Dan engkau bisa begitu tinggi Beyond Lebih dari apa yang pernah kau pikirkan Amen Hari-hari ini Tuhan cuma butuh Seberapa kita percaya Sudara dikatakan Masing-masing mempunyai berapa? 6 sayap Dua sayap dipakai untuk menutupi muka Ya Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki Dua sayap untuk melayang-layang Sudara hari-hari ini Tuhan mau bilang begini Sudah gak usah lihat dunia Tapi lihat aku Ada saat-saatnya Saya ini gak mau lihat Apa yang kenyataan Tapi saya lihat lewat mata Tuhan Ini misalnya Sudara banyak sekali yang masuk ke Mahanaim Kalau dilihat dari wajah kenyataannya Ini orang haleluya puji Tuhan Sudah jatuh bangun dalam perjinahan Utangnya banyak Ya Bohongnya banyak Sudara belum lagi mualesnya banyak Sudara kalau sudah begitu Kalau lihat kenyataan nih Sudara gak bisa Tapi setiap kali begitu saya tutup Dengan sayap saya Artinya apa? Saya mau lihat mereka Tidak dengan apa yang ada Tapi saya mau lihat mereka Lewat sayap iman Lewat kacamata Tuhan Sudara dan pada waktu saya lihat Lewat kacamata Tuhan Lewat sayap iman Tiba-tiba yang saya lihat Adalah jenderal besar Tiba-tiba yang saya lihat Adalah berlian yang belum di asah Tiba-tiba yang saya lihat Adalah seorang mempelai Kristus Tiba-tiba yang saya lihat Adalah orang-orang yang radikal dalam Tuhan Sudara hari-hari ini Terus Tuhan terngiang di telinga saya Tuhan bilang extreme worshiper Tuhan bilang akan Anda muncul di Mahanaim Extreme-extreme worshiper Sudara mereka akan menyembah Dengan segala cinta Mereka akan menyembah Dengan segala kekuatan mereka Mereka akan menyembah Dengan ilmu mereka Dan mereka akan tidak pernah berhenti Sampai memberikan yang terbaik Sudara jadi extreme worshiper Kamu akan menarik Sampai setiap selmu Dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan Sudara Lihat Dengan kacamata yang berbeda Bukan dengan kacamata Sudara pesimis Sudara pesimis Ketakutan Ketakutan Tapi lihat Pandang Dengan sayap Amen Karena itu wajahnya ditutupin sayap Sudara kemudian kakinya ditutupin sayap Betul? Tuhan ini mau ngomong begini Eh, lu kalau jalan gak sempat Kamu kalau lari gak sempat Tutupi kakimu Karena waktunya terbaik Amen Sudara hari-hari ini pakai kekuatan Tuhan Ciptakan yang mustahil Kalau sudara berkata Bu Lu saya ini sudara ya Pada waktu awal saya ngajar rumah singgah Waduh sudara Itu anak umur sembilan Umur sepuluh Kadang-kadang ditanya Umurnya berapa Gak tahu Sudara membaca gak bisa Nulis apa lagi Kalau nulis Kemungkinannya cuma dua Pinsilnya yang putuh Putus pinsilnya Karena kertas Karena dia tekannya gini Jedek sudara ya Atau kertasnya yang bolong Cuma dua aja kemungkinannya Sudara Dan itu diajarin apapun Diajarin Bahasa Inggris ya Sudara cuma warna Itu bisa diulang lima kali Gak mudeng Sudara setiap kali Saya ciptakan Saya cuma tembangin tangan Dan berkata begini Anak hebat Anak pintar Anak ajaib Yuk nyanyi Aku anak raja Yuk nyanyi Kita ganti Aku anak hebat Aku anak hebat Ini yang mau anak hebat Sudara ya Sudara saya ciptakan Saya bilang Gak pernah saya bisa Ngajar mereka Dengan kaki saya Dengan kekuatan saya Sudara dan Mendadak mereka Semua juara Mendadak mereka Semua pandai Sudara hari-hari itu Pak Stif Alva Ini orang-orang Ibu depo Dan ibu nita Sudara kita Kalau ngundang mereka Gak pernah Pakai Selebaran Betul ya Pak Stif Kita kalau ngundang mereka Ini cuma begini Doa barang-barang Teriak Hai anak-anak Datang Hai anak-anak Datang Hari selasa Jam 4 sore Sudara bilang Bu anak-anaknya ada Nggak ada Anak-anaknya Nggak tahu Dimana Di rumah mereka Masing-masing Sudara Mau gimana Saya Nggak ada yang tahu Rumahnya Di pelosok-pelosok Masuk gang Nomor aja Nggak jelas Sudara kalau tahu Pelayanan Pastif Alva Pelayanan Pelangi Sudara itu Rumah Di bawah Yang jembatan Ancol itu Sudara rumah itu Berlapis-lapis Sampai Delapan lapis Sudara Dan satu rumah Dengan satu rumah Itu nggak ada jaraknya Jadi kalau Sudara Mau ke tengah Mau ke rumah Si A Harus lewat Dapurnya orang lain Ya Siapa yang pernah Melayani di sana Yang seperti itu Wah cuma sedikit Sudara perlu Sudara Sepuluh kali pun Kesana Tersesat Percayalah Karena Sudara ya Itu nggak bisa Sudara begitu Makanya itu Pencoleng Pencuri Pembunuh Narkoba Semua di sana Kenapa Begitu lari Masuk ke dalam Ditutup Polisi pun menyerah Karena mereka Mesti masuk Lewat rumah Orang lain Kalau masuk Saya mesti gini Permisi pak Permisi bu Silahkan Ada yang lagi nyusuin Ada yang lagi makan Ada yang lagi ngerokok Ada yang lagi tidur Masuk dari rumah Ke rumah Sudara Saya juga heran Kok bisa tahu Gitu ya Nomor berapa Dan gang berapa Itu nggak ada gangnya Sudara Tapi itulah hidup mereka Karena itu Nggak mungkin Saya panggil Dengan undangan Itu nggak mungkin Sudara Dulu kami cuma Pakai kekuatan Roh Kami berkata Dalam nama Yesus Dulu saya Belum ada Sudara Saya bilang Datang Dan Sudara itu Mereka Datang Di jam yang Tepat Di hari Yang tepat Sudara Dan setiap Kali saya Nanya Kamu tahu Hari ini Ada acara Dari mana Dari siapa ya Kemarin ada orang Ngomong Kalau nggak salah Kemarin Kalau nggak salah Saya dengar Nggak pernah Ada yang jelas Karena Malaikat Tuhan Yang memisikan Sudara Sering kali Saya itu Benar-benar Nggak ada makanan Sudara Saya cuma bisa bilang Tuhan Kau tahu Aku nggak punya Uang Sama sekali Dan Nggak ada Makanan Sama sekali Mereka sudah datang Lima ratus Seribu Dua ribu Saya cuma tinggal Berkata Gatol Dan itu Berkali-kali Mulai dari Vista Sudara Sosis Hotdog Sampai saya nanya Bu Siapa yang Nyuruh Ngirim ke sini Siapa ya Yang bayar Siapa Nggak tahu Sudara Saya hidup Dari Dari Kekuatan Saya Sampai Hari ini Saya hidup Dari Kekuatan Saya Dan saya Mau berkata Kita tetap Kerjakan Bagian Kita Tapi Hari-hari Ini Tinggal Tiga Minggu Terakhir Mari Hidup Dari Kekuatan Saya Mari Melayang Mari Terbang Amin Next Sudara Dan mereka Berseru Seorang Kepada Yang lain Katanya Kudus Kudus Tuhan Semesta Alam Seluruh Bumi Penuh Kemuliaannya Maka Bergoyang Laau Ambang Pintu Disebabkan Suara Orang Berseru Dan rumah Itu pun Penuh Dengan Asap Sudara Ini target Simple Ini terjadi Di glorious Time Ah Amennya Jelek Sekali Lagi Mau yang Ambil Balonnya Bunyiin Semua Saya Mau ngomong Tiga Dua Satu Ini terjadi Di glorious Time Baru Mantap Oke Sekali Lagi Ini bukan Buat Rame Rame Itu Iman Kita Itu Senjata Kita Itu Tindakan Profeti Kita Sekali Lagi Itu Terjadi Di Glorious Time Amen 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 Saudara Yang pertama Setiap Saudara Akan Menyerukan Kudus Dengan Segenap Hati Saudara Kudus Artinya Apa Hidupku Milik Tuhan Hidupku Tepat Sasaran Hidupku Hanya Bagi Kristus Amen Saudara Dalam Tiga Minggu Ini Seluruh Hidup Kita Akan Menyerukan Kudus Menyerukan Kudus Saudara Dan Bumi Penuh Kemuliaan Amen Saudara Orang Mungkin Tidak Datang Tapi Satu Blok Disitu Sedang Nangis Bertobat Saudara Aliran Keras Sedang Menjadi Paulus Paulus Saudara Di seluruh Tanggerang Sedang Terjadi Pertobatan Masal Itu Namanya Bumi Penuh Kemuliaan Saudara Dan Tidak Perlu Asap Karena Apa Itu Namanya Efek Saya Mau Teril Asap Tuhan Saya Mau Teril Saudara Awan Kemuliaan Turun Saudara Percaya Amen Saudara Jadi Saya Mau Berkata Kita Akan Goyangkan Kita Akan Goyangkan Alkitab Berkata Begini Maka Akan Mergoyanglah Dan Semua Yang Indah Indah Masukkan Rumah Tuhan Amin Mulai Pinter Mulai Pinter Nanti Disana Begini Mulai Pinter Ini Latihan Gini Saudara Ini Istilahnya Apinya Nanti Saudara Duduk Disana Harus Nyebar Dan Saudara Harus Bikin Semua Orang Se-fanatik Saudara Bahkan Lebih Dari Saudara Sip Pinter Yang di Atas Juga Pinter Sudah Kelihatan Oke Bergoyang Next Kita Tahu Untuk Menggoyang Dunia Masuk Gloris Time Harus Punya Banyak Sayap Terus Saudara Yang kedua Yesaya 40 Eh 31 Saudara Tetapi Orang Yang Menantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Baru Mereka Seumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayap Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lelah Amin Saudara Hari-hari Ini Kalau Nari Ngomongnya Gini Sudah Capek Apa Itu Capek Kita Tidak Tahu Bahasa Capek Apa Itu Lelah Amin Saudara Yang Di Dapur Asyir Semua Diparkir Kita Tidak Kenalkan Lelah Bagi Tuhan Ini Waktunya Ini Waktunya Semua Pendoa Ya Kalau ditanya Ngantuk Enggak Apa itu Ngantuk Orang saya Masih punya Sejuta Kekuatan Berapi-api Di Rom Mengahum Mantap Saudara Ini Yang Tuhan Sedang Mau Buat Setiap Kita Ini Yang Tuhan Mau Buat Setiap Kita Saudara Kalau Saudara Percaya Percaya Saudara Sejujurnya Saya Ngomong Saya Ini Sudah 30 Tahun Tidak Pernah Sakit Tergeletak Di rumah Tidak Pernah Saudara Saudara Kenapa Kekuatan Dari Tuhan Loh Saudara Jam Saya Itu Padat Merayap Haleluya Saudara Tapi Saudara Saya Enggak Pernah Kalau Orang Nanya Capek Saya Senyum Apa itu Capek Sudah Tidak Ada Karena Ini Manusia Ilahi Amin Ini Manusia Ilahi Amin Yuk Kita Teriak Tiga Kali Manusia Ilahi Amin Sat Tiga Dua Satu Manusia Ilahi Manusia Ilahi Manusia Ilahi Itulah Beyond Human Saudara Saya Mau Ajarin Pagi Ini Untuk Saudara Itu Dengan Sangat Mudah Punya Kekuatan Baru Dikatakan Disini Yang Menanti Nantikan Tuhan Amin Saya Ini Saudara Secapek Apapun Saya Akan Ke Kamar Mandi Saya Mandi Dan Sekarang Ada Shampoo Tumen Saya Kasih Shampoo Tumen Saya Kasih Mandi Tumen Saya Bila Gini Saya Kepaskan Semuanya Selesai Mandi Saya Keringin Rambut Terus Ini Yang Saya Buat Saudara Saya Demonstrasikan Supaya Saudara Jangan Di rumah Ikutin Nantikan Ajaib Walaupun Saudara Mungkin Bila Apa-apaan Saya Begitu Selesai Saya Bila 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 Tuhan Bila Tuhan 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 Dengan Segenap Hati Saudara Itulah Saatnya Semua Kekuatan Baru Turut Saudara Saat Itu Saya Cuma Bilang Tuhan I am Is Yours I am Is Yours Dan Kemudian Saya Seperti Anak Yang Bilang Bapak Taruh Aku Di Dadamu Lagi Taruh Aku Di Pelukan Pada Waktu Saya Begitu Saya Bilang Kekasih Semua Yang Saya Buat Tidak Pernah Sempurna Bagian Murah Kudus Beresin Tapi Bagian Ku Sekarang Adalah Meletakkan Semuanya Dan Mencium Kakimu Tidak Ada Yang Saya Harapkan Saya Tidak Menang Buat Apapun Untuk Nama Karena Itu Setiap Kali Saya Bilang Tidak Usah Sebut Dari Mahana Ibu Kami Bantu Bahkan Tidak Usah Sebut Nama Ibu Iin Jadilah Saksi Berkat Dimanapun Karena Saya Tidak Pernah Buat Satu Kalipun Karena Manusia Setiap Kali Saya Pulang Saya Cuma Bilang Papa My God My God Kerinduan Terbesarku Adalah Mencium Kakimu Dengan Sekelap Cinta Sudara Dan setiap Itu Saya Buat Maka Itu Kekuatan Ilahi Itu Masuk Ambil Itu Beberapa Saat Sudara Mungkin Kalau Sudah Bilang Bu Kalau Ketiduran Tidak Masalah Biarkan Kau Tidur Di hadirat Tuhan Nanti Sepuluh Menit Itu Kau Bangkit Dengan Kekuatan Yang Acai Saya Belajar Day by Day Setiap Kali Saya Cuma Teriak Bapak Setiap Kali Saya Teriak Maka Makin Sudara Bahkan Cuma Saya Sebut Saja Sepertinya Seluruh Pintu Surga Terbuka Sudara Dan buat Saya Saya Pengen Wariskan Itu Ke Sudara Saya Pengen Wariskan Penari Singer Kalau Kalian Duduk Disini Belajar Makan Belajar Konsentrasi Dan Makan Setiap Firman Kalau Enggak Kalian Boleh Nari Kalian Enggak Pernah Punya Kekuatan Rok Saya Enggak Harapkan Kalian Baca Alkitab Di rumah Banyak Karena Saya Tahu Kalau Kalian Baca Di rumah Pun Belum Tentu Kalian Ngerti Tapi Kalau Duduk Di tempat Ini Dan Kalian Enggak Makan Sibuk Dengan Dirimu Sendiri Sibuk Main Game Sibuk Main HP Tentu Enggak 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 Pelayanan Karena Kalian Enggak Punya Kekuatan Rok Sama Sekali Saya Berdoa Buat Setiap Sodara Percuma Sodara Di Sini Kalau Sodara Enggak Bisa Makan Paksa Dirimu Makan Sodara seringkali firman itu dibagikan dan saudara gak bisa makan karena saudara sibuk dengan banyak saudara bisa bengong duduk disini tapi gak makan semua suara itu berubah jadi noise bukan voice butuh konsentrasi belajar makan belajar makan saya mau berkata buat banyak orang kalau hari-hari ini engkau gak bisa masuk pintu surga kalau hari-hari ini engkau gak bisa makan kita gak akan bisa masuk glorious time saudara glorious time gak akan pernah bisa dengan kekuatan manusia butuh sebuah keren dua dan level iman saya selalu ngomong berkali-kali ngomong berkatmu itu tidak pernah ditentukan nasib tapi ditentukan seberapa engkau mengejar Tuhan saudara bukankan engkau anak siapa keturunan siapa posisimu siapa posisimu siapa maka engkau diberkati atau engkau naik itu ditentukan seberapa engkau bisa ambil Tuhan saya ketemu dengan puluhan orang pandai sampai hari ini sampai hari ini melarat tapi sebaliknya saya ketemu dengan ratusan orang bodoh yang hari ini sangat diberkati hanya seberapa dia nempel makan dan menyenangkan Tuhan saudara saya bukan orang hebat saya bukan orang kuat saya gak bangun mahanain satu sen pun karena warisan ayah saya tapi saya bangun mahanain karena warisan iman Pak Yusak warisan pengenalan dan itu yang saya ingin wariskan buat saudara saudara saya gak akan wariskan uang karena uang akan cepat hilang dan habis tapi saya mau wariskan iman wariskan pengenalan wariskan keintiman saudara saya mau wariskan kunci-kunci kerajaan Allah dan itu yang membuat saudara besar saudara saya mau berkata gak pernah karena anak di Alkitab berapa banyak anak tidak mewarisi orang tuanya bukan anak Musa yang mewarisi Musa tapi Joshua hamba Musa karena itu saya bilang selalu kalian punya hak mewarisi lebih besar dari Stephen dan Joshua tapi saya ngomong sama Stephen dan Joshua lu ya jangan pernah pikir bahwa kalian akan mewarisi kecuali kalian ngejar lebih gila dari semua hamba yang lain saudara dan berkat itu gak pernah karena seseorang karena itu saya bawa saya kirim saya kirim Stephen ke Wales saya kirim Joshua ke Malaysia yang tidak ada orang yang kenal saya saya bilang sama mereka saya gak kasih kamu uang kamu berjuang sendiri buktikan bahwa yang di dalam kamu adalah seorang penakluk seorang pemenang dan semua berkat mengejar engkau saudara Stephen itu hari ini setiap kali ngobrol saya cuma ngomong begini mah saya ini dimana-mana ditawarin kerjaan Nike boleh tahu Nike tahu dia cerita dia saudara di gereja ada tiga gereja menawarin dia pekerjaan saudara buat orang-orang tua dia adalah pendamping favorit buat rebutan saudara bayangin pendamping favorit orang-orang tua sampai ada yang mau beliin mobil geres saudara dia bilang saya lebih suka naik bus dia bilang kasih mobil lah supaya cepat sampai pilih yang kamu mau saudara dan sekarang dia ditawarin lagi kerjaan saudara untuk megang dan bantuin ngatur lapangan rugby yang sebesar lapangan bola saudara dan dia bilang karena saya suka bola ya saya ikut kerja deh katanya ya saya pengen belajar banyak saudara bayangkan dalam waktu sebulan saudara gereja rebutan dia saudara dalam sebulan saudara orang tua rebutan dia dan sekarang saudara stadion olahraga manajemennya mau dipercayakan saudara yang di dalam ini bicara sangat kuat sangat kuat saudara Joshua itu kotbah setiap minggu setiap kali saya nanya lu kotbah mereka tau gak sih lu anak mama tau kali ya gak peduli tuh mereka katanya setiap minggu aku direbutin mah dia bilangnya pokoknya kamu harus kotbah kamu pengkotbah terbaik di Malaysia saudara dia bilang saya bilang loh saya ini dari Bahtera mereka bilang anda peduli lah katanya yang penting yang kami diberkati karena yang di dalam ini bicara sangat kuat bukan yang di luar dan itu yang saya ingin wariskan dan itu yang saya ingin wariskan sampai kalau engkau berdiri disini orang tau apa yang di dalam menari wake up ya saya mau seperti dulu waktu obat nari dengan tina hadirat Tuhan saya mau seperti dulu waktu Michael mereka narik dan semua menggila berdiri tanpa disuruh semua tepuk tangan bukan tepuk tanganin Michael tapi ada gelora lawatan saudara saya mau saya mau yang ilahi itu terpancar dari dalam terpancar dari dalam amin karena itu saya bilang kalian kalau enggak belajar makan duduk tapi main hp duduk tapi pikiran lu kemana-mana kalian tidak akan pernah jadi apapun saya berdoa kalian langgap ini waktunya kita cuma punya waktu tiga minggu saudara ini bukan acara batra tapi ini menentukan nasib sebuah bangsa saudara hari itu saudara adalah imam-imam yang berseru kudus-kudus-kudus tarik yang namanya kemuliaan Tuhan sampai menyentuh bumi saya mau saudara ngerti ini tiga minggu kita akan kerja saudara kita butuh uang banyak saudara berikan itu sebagai korban saudara minggu depan kita bawa semua persembahan kita saudara buat glorious time saudara minggu ini minta ekstra minta kerja minta berkat saudara kasih buat glorious time dan bilang Tuhan ini persembahanku ini cintaku ini pengabdianku belajar saudara belajar dan jangan pernah berpikir kalau saudara berkata duit lagi yang enggak pernah pengen dan yang di hatimu berpikir duit lagi jangan ngasih dengarkan saya baik-baik ya yang di hatimu berkata duit keluar lagi jangan ngasih hanya mereka yang berkata ini cintaku ini cintaku ini passionku ini hormatku Tuhanku dan Rajaku enggak pengemis dia sumber berkat saya sedang tidak minta-minta saya enggak butuh saya enggak butuh tapi kalau hari itu minggu depan dan di hari-hari glorious time saudara bawa seperti para rasul seperti Yaakob yang bawa untuk hak kesulungan buat saya buat saya saudara glorious time di tangan mahanai itu adalah kembalinya hak kesulungan dan saya akan dengan gemetar bawa semua yang saya punya dengan berkata Tuhan aku sangat menginginkan hak kesulungan itu untuk mencari orang yang lihat surga menyentuhmu lawatan terbesar di mata kita amin next terus saudara lihat ini yang seringkali terjadi saudara ada orang sudah menggali sekian lama disitunya gudang harta itu tempatnya emas tuh saudara itu tempatnya glorious time itu tempatnya saudara surga menyentuh bumi dan saudara kita gali kita gali kita gali saudara kita gali dengan tarian dengan pujian penyembahan kerja keras ngajar dengan kasih persembahan dengan cinta dengan iman tapi lihatin saudara kita ada di fase ini yang di bawah bisa ngerti? tapi saya mau tidak ada satu orang pun yang berhenti dan berbalik kita sudah di fase itu saudara bisa ngerti? tangkap lihat itu lihat itu dengan benar dan saudara bilang aku orang yang akan jebolkan dan menikmati itu saudara kita orang yang akan jebolkan itu dan menikmati dan menikmati janji Tuhan saya berharap saudara mudang tangkap disini tangkap disini tangkap disini baru bunyikan kalau saudara nangkap di hati lihat pelototi dan bilang saya orang yang akan jebolkan saya orang yang akan jebolkan saya orang yang akan menjebolkan dan menikmati itu lihat dan pandangi jangan ada satu pun jadi orang goblok seperti itu amin bilang ke diri sendiri aku gak jadi orang goblok seperti dia aku gak berhenti ya di puncak dari segala sesuatu saudara tangkap itu next saudara ini seorang tentara yang persisten saudara dia ambil satu demi satu dan saudara di roh hari ini saudara ambil satu demi satu topang keluargamu topang kota demi kota topang saudara semua unit demi unit supaya kita masuk sebuah glorious time next saudara bayangkan ya saudara itu yang mencoba menaklukkan itu sudah 96 kali saudara jadi gini mereka naik saudara 6 kali naik 6 kali gagal saudara unitnya itu sudah 96 kali dan semua habis gagal saudara batera itu total perjalanannya baru 17 kali saudara jadi belum 96 belum 96 saudara dan kita sedang mau menduduki dunia membawa surga menyentuh bumi itu sudah dari hari pertama kita kumpul batera saudara tapi baru 17 kali tenang belum mencapai 90 kali 96 kali saudara dan unit ke 96 naik aja kagak saudara naik aja enggak saudara ya saudara naik itu gak bisa saudara ya gak bisa sampai ke atas kagak bisa nyampe dan itu pernah kita di batera jangankan mendatangkan bumi nyembah naik aja baru setengah udah capek ngos-ngosan turun saudara itu banyak banget itu tinggi sekali dan banyak dari mereka di tengah jalan ngos-ngosan balik tapi saudara yang aneh ada satu unit saudara itu unit 77 saudara ya mereka cuma satu kali gagal saudara dan saya mau bilang kita ini ada di tahun 577 betul saya mau bilang gak pakai gagal amin karena ini tahun kesempurnaan gak pakai gagal gak pakai gagal karena ini tahun kesempurnaan oke next saudara dan dia selalu bilang please lord dia tidak pernah pakai kekuatannya sendiri dia selalu bilang one more saudara di hati ini ya tiap hari bilang gini one more lord lawatan one more lord ya keajaiban one more lord keselamatan masal amin terus hari-hari ini ngomong one more lord one more ya satu kali lagi satu lagi satu kali lagi amin saudara sekarang kita akan masuk sekali lagi ya mengisi cawan glorious time kita mulai dari pakai saudara sekali lagi saya akan terangkan saudara ini bukanlah saudara ini bukanlah saudara mainan dan seru-seruan saudara saudara ini adalah senjata amin saudara yang pertama warnanya juga senjata saudara ini merah putih tanda kemurnian kekudusan dan keberanian dan cinta dan darah Yesus kalau saudara dapat yang hijau tanda pertumbuhan kesuburan kekuatan saudara dapat yang kuning saudara dapat cemerlang seperti mas murni dapat yang biru kesetiaan saudara yang namanya air dan kuasa daripada roh kudus saudara setiap saudara pegang dengan kuat saudara yang kedua ayatnya Tuhan itu suruh saya beli ini dan bawa ini ini dapat dari Pak Ferry yang kerja di Manila karena saya bilang begini Tuhan bilang tabuh-tabuhan akan mengusir semua binatang saudara dengerin dulu dengerin dulu semuanya ada roh kebinatangan yang sedang mau disebarti saudara bisa mengerti dan kita mau usir dengan tabuh-tabuhan karena itu tiupnya yang kencang kalau gak kencang gak bunyi itu harus jadi tabuh-tabuhan saudara itu harus jadi tabuh-tabuhan amin oke nah sekarang yang kedua saudara Tuhan itu bilang begini tidak ada satu orang pun pulang dari glorious time tanpa nyetak disini di otaknya harus nyetak karena itu kita semuanya oke sekarang menari yang tadi saya mau terangin saudara nonton dulu jangan ikutan sehabis itu baru kita akan serempak sebagai pukulan nanti disana setiap kali pembukaan setiap kali siang setiap kali sore terus kita ulang kita ulang kenapa sampai pulang dikagetin malam tidur ngelindur semua ngerti amin ya oke mulai ya mulai ayo yang tadi sudah lihat nanti ya oke berjejer oke yang pertama yang kita mau masukkan di otak semua orang yaitu ini glorious time semua bagian saudara mencerit ya glorious time saya hitung semua ingat ya glorious time oke 3 2 1 glorious time glorious time stop saudara ini gerakan apa gelombang lawatan terbesar semua orang ingat glorious time gelombang akan ada gelombang lawatan gelombang berkat gelombang keajaiban gelombang sign and wonder amin glorious time apa gelombang semua orang akan ingat itu ingat itu oke sekarang yang kedua beyond human surga menyentuh bumi semua teriak surga menyentuh bumi amin oke ya 3 2 1 surga menyentuh bumi oke ya saudara apa artinya kita berikan hormat kepada raja segala raja surga ya saudara menyentuh kita alirkan kemudian kita mau berkata seluruh bumi penuh kemuliaan amin ya semua gerakannya seperti itu yang ketiga ya yang ketiga kita mau bilang Bahtera apa itu Bahtera amazing grace apa itu amazing grace dari bawah diangkat tinggi dan dari tinggi dibagikan buat yang lain itulah Bahtera oke semua teriak Bahtera amazing grace ya 3 2 1 Bahtera amazing grace Bahtera amazing grace oke saudara sekarang kita lanjutkan ini yang paling saudara dunia kita tahu apa sih yang kita mau harapkan dari dunia his kingdom be established ya apa yang kita mau harapkan dari dunia his kingdom ini bicara mahkota angkat tangan tinggi-tinggi ini bicara mahkota Tuhan turun ke dunia langsung pukul dunia penuh kemuliaan dihabiskan semua kuasa yang lain dihabiskan semua kuasa yang lain his kingdom be established amen oke kita teriak semua ya dunia his kingdom be established dunia his kingdom be established jadi 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 oke sekarang Indonesia nah ini seru ya saudara harus ingat Indonesia bukan negara lemah Indonesia bukan negara cengeng Indonesia bukan negara yang terpecah-pecah tapi begitu saya teriak semua kita akan teriak Indonesia the biggest power in the world sampai nih sampai nih ya malam-malam orang nanya gini bu Indonesia the biggest power in the world sampai ditancap di otak siapapun yang menyebut Indonesia semua orang akan berkata the biggest power in the world oke tiga tiga dua satu Indonesia the biggest power on the earth oke sip sekarang apa lagi pengangkatan nah terakhir pengangkatan oke siap saudara pengangkatan ini saudara mengebaskan semua yang jelek dan bilang bangkit dan memberkati oke ya pengangkatan are you ready kebaskan semua yang bukan dari Tuhan semua dikebaskan kematian kemalasan semua kebaskan bangkit bangkit aku kasih kekuatan kemurnian anugerah amin 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 oke sampai nanti kalau semua orang ditanya pengangkatan langsung jawabnya apa are you ready oke oke ya siap ya sekarang mulai semua bangkit kita mau perang dengan ini musik kasih musik yang sangat seru harusnya musiknya yang itu yang kemarin disuruh latihan ayo semua menari isi depan pokoknya sekarang kasih musik yang seru bukan yang il-il eh radiasi lawatan belum nanti burut marah sama leo marah saudara kalau radiasi lawatan dari 2 jadi 3 jadi 4 jadi 5 ya sampai 5 oke ya radiasi lawatan oke ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati